Menanggapi hilangnya dua ekor sapi milik warga RT 19 Kelurahan Bagan Pete, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian sapi kurban tersebut. Aksi pencurian sapi ini di kawasan Bagan Pete ini sudah terjadi dua kali dengan rentang kejadian yang berdekatan. Kepolisian sektor Kota Baru langsung melakukan penyelidikan atas kasus pencurian dua ekor sapi milik Sungkowo di RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada selasa 20 Juni 2022 kemarin. Kepolisian Kota Baru Kompol Dadak Anindito mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian dan mengumpulkan beberapa bukti terkait kejadian tersebut. Dirinya menambahkan selain memeriksa TKP, pihaknya juga memeriksa beberapa orang saksi. Dadak menegaskan pihaknya akan segera menangkap pelaku pencurian sapi untuk kurban ini karena pelaku dipastikan lebih dari satu orang. Diberitakan sebelumnya, dua ekor sapi milik Sungkowo Raib dicuri orang di RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Naasnya, dua ekor sapi jenis beranakan Bali merupakan sapi untuk idul adha yang akan dikorbankan. Bahkan Sungkowo sudah menerima pembayaran DP senilai 7 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membobol pintu kandang dan membawa kabur sapi yang berada di belakang rumah korban. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!